Saudara Hockman yang akan ditanya. Silahkan Pak Wadman. Saudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya, pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah akaun tersebut, aplikasi tersebut, harus dikasih secara utuh kepada ahli kemudian diaudit kemudian ada istilahnya itu diselebrate isinya semua dibongkar itu mirip dengan audit kantor akuntan, tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya apakah Anda pernah melakukan digital audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU KPU menyerahkan kepada saudara si si apa si rekap tersebut untuk Anda audit pernah tidak dikasih dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian diselebrate isinya semua disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya dan itu banyak parameternya pertanyaannya apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja sepotong-sepotong tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik dari Hakim cukup silakan Pak Iudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih mungkin dari yang terakhir celebrate itu nama alat untuk kepentingan mobile forensik jadi istilah diselebrate itu tidak tepat. beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati pertama kepada penanya dari KPU jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai nah kami mencoba untuk melakukan query melakukan pengecekan memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan perjenjang jadi dalam apa itu di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi jadi berkaitan dengan DPT tadi jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai kemudian kita coba lakukan searching filtering filtering berkaitan beberapa field dan kemudian ketemulah angka seperti itu jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual kemudian yang terkait dengan mungkin kembali ke Pak Hutman jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak pola pikir digital forensik jadi kami tadi tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request harus ada banyak proseduran nah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada kami tadi menampilkan short code dari mana short code itu dari yang terpublikasi sebenarnya siapapun bisa sebenarnya karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping apa yang disebut dengan JSON itu hal yang sudah biasa dilakukan jadi secara prinsip kita tidak bukan digital forensik dan kalau berkaitan dengan kompetensi alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik punya S2 digital forensik S3 pun juga digital forensik kalau untuk masalah sertifikasi dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi terima kasih kemudian berkaitan dengan dari Bang Refli dan Bang Bang mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu jadi kalau kita membuka satu situs nama itu adalah web archive atau archive internet itu maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu adalah saat pertama kali si rekap itu muncul datanya jadi dalam WIB itu sekitar jam 18.30 nah angka yang muncul itu sudah di angka 57 kalau tidak salah 20 sekian untuk 01 57 untuk 02 kemudian 03 pun ada angka itu nah angka ini tidak banyak berubah bahkan ketika saya sampaikan ketika ada apa itu pernyataan mengenai ada kesalahan terakhir dengan 154 ribu TPS itu ternyata tidak berdampak logikanya ketika proses verifikasi ketika data termasuk maka tentunya forest validasi itu akan bergerak dengan cepat dinamis nah dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka nah pergerakannya tidak terlihat seperti itu kemudian kenapa yang muncul di si rekap dengan yang berjenjang ini sama justru itulah yang menjadi pertanyaan kenapa yang sama jadi ketika ada permasalahan di si rekap kemudian di konfirmasi dengan berjenjang ternyata kok sama gitu ya nah itu justru yang harusnya nanti menjadi apa itu kewenangan dari mungkin majlis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit untuk memeriksa betul kenapa aku bisa seperti ini terkait dengan hilangnya metadata hasil jadi memang dalam dunia image forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu sesuatu yang krusial metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian orisinitas suatu objek nah mal ini kalau saya gambar diunggah maka akan ada metadata itu akan cerita mengenai kapan kemudian apa itu kualitasnya sebagainya nah dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian ngedrop mendrop informasi metadata dengan hilangnya metadata maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi kalau dari sisi aspek hukum forensik ketika suatu data metadata sudah hilang kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli ya otentis kenapa karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai apa otentikasinya originitasnya Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia